Halo Sobat Fakta Unik, selamat datang lagi di channel Fakta Unik. Patung adalah karya buatan manusia yang biasa dibuat untuk memperindah lingkungan sekitar. Karena buatan manusia, patung tidak memiliki nyawa dan perasaan. Tapi ada beberapa fenomena yang muncul dari patung-patung buatan manusia. Di mana patung-patung ini justru terlihat melakukan pergerakan yang sulit dijelaskan. Apakah faktor gravitasi atau ada kekuatan magis di patung tersebut? Berikut adalah deretan patung-patung yang bergerak sendiri dan berhasil terekam kamera. 1. Patung Yesus Membuka Matanya Video yang diambil tahun 2016 dari sebuah gereja Saltillo di Meksiko ini memperlihatkan patung Tuhan Yesus di salib yang terpampang di dalam gereja. Perekam video diam-diam merekam patung Tuhan Yesus tersebut. Namun saat perekam hendak merekam objek lain, mata patung Tuhan Yesus terlihat terbuka sejenak sebelum akhirnya menutup kembali. Tidak diketahui secara pasti apakah video ini hasil dari editan handal atau asli. Namun banyak orang yang telah mencoba melakukan penelitian terhadap video ini dan tidak melihat adanya campur tangan komputer dalam video ini. Yang berarti, video ini terbukti keasliannya. 2. Patung Dewa Osiris Berputar 180 Derajat Patung Dewa Osiris atau Nebsenu adalah patung yang dibuat khusus untuk persembahan dan terletak di Museum Manchester, Inggris. Patung yang dibuat sekitar 1800 sebelum masehi ini sempat menggemparkan publik lantaran mampu bergerak 180 derajat dengan sendirinya. Tidak ada mesin yang mengendalikan patung ini. Namun peneliti percaya jika patung Dewa Osiris bergerak sendiri karena adanya getaran kaki para pengunjung yang berjalan di sekitar lokasi patung tersebut berdiri. 3. Patung Bunda Maria Menangis Patung yang menunjukkan keanehan datang lagi dari Meksiko. Patung Bunda Maria terlihat menangis tanpa diketahui dari mana asal air matanya. Ketika diteliti, air mata yang keluar dari patung Bunda Maria ini adalah minyak zaitun. Karena adanya fenomena ini, gereja katolik tempat patung Bunda Maria yang menangis ini menjadi didatangi banyak pengunjung. Banyak yang percaya jika ini adalah mukjizat karena tidak ada peneliti yang berhasil menguak dari mana air mata patung Bunda Maria ini berasal. 4. Patung Buddha Membaca Doa Patung Buddha yang satu ini terletak di sebuah biara di Kuala Lumpur. Pada saat itu, banyak orang yang mengunjungi para biksu di biara. Sekitar pukul 5 sore, patung Buddha di biara terlihat menunjukkan pergerakan seperti berkedip dan bergumam, layaknya biksu yang sedang berdoa. Karena fenomena tersebut, banyak orang yang mengabadikan momen langka ini dengan merekamnya. Tapi karena pantulan cahaya, pergerakan patung Buddha ini menjadi terlihat samar. Pengurus biara mengaku jika fenomena patung Buddha bergerak ini memang kerap terjadi di biara tersebut. Sampai saat ini, belum ada penjelasan pasti bagaimana bisa patung Buddha ini mampu menggerakkan matanya dan bibirnya. 5. Patung Sai Baba Melempar Perhiasan Patung Sai Baba yang terletak di kuil Sri Mitya berhasil tertangkap kamera CCTV setempat bergerak melemparkan perhiasan yang tergantung di tubuhnya. Fenomena ini terjadi di saat malam hari, di mana kuil dalam keadaan kosong pengunjung. Rekaman pergerakan patung Sai Baba ini membuat banyak masyarakat merasa heran. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan hal mistis. 6. Patung Bunda Maria Menangis Darah Sebuah gereja yang terletak di Bolivia menjadi pusat perhatian publik lantaran patung Bunda Maria di dalamnya terlihat menangis darah tiba-tiba. Tidak ada yang tahu dari mana cairan berwarna merah menyerupai darah itu bisa keluar dari mata patung Bunda Maria. Para pengunjung gereja langsung bergidik ngeri melihat patung yang mengeluarkan darah dari mata dan tangannya. Fenomena ini membuat para peneliti tertarik untuk mengambil sampel cairan merah yang keluar dan menelitinya. Apakah benar cairan merah itu adalah darah, atau cairan buatan? Itulah deretan patung-patung yang bergerak dengan sendirinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah patung ini sebenarnya bernyawa, atau patung ini bergerak karena ada alat pengendali yang tersembunyi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah.